Pertama-tama kita drag dulu gambarnya yang mau kita potong atau kita drop Nah contohnya kita ambil ini sama ini Kita masukin dulu Ini kalau mau kita drop tinggal ini aja pencet yang logo crop ini Terus sampai nimpul anak panah ini anak tanda tangan ini tinggal kita geser Nah misal kita ambil mau ambil segini Nah sebaliknya juga sama semua sisinya kita tarik Nah kita perlunya segimana segini-segini kalau udah kontrol oke Nah ini udah jadi Kalau untuk tinggal ukurannya ditarik juga bisa kecilin sesuai keperluan aja Nah kalau untuk balikin lagi seperti semula Kalau untuk ukuran besar kita tinggal kontrol sub D Kita klikin tombol crop yang ini lagi Nah yang ini Kita tarik seperti semua Nah seperti semula itu Nah biar keliatan semua Nah ini udah gambar seperti aslinya Nah hasilnya seperti ini Nah sekarang kita Contoh dulu Contoh yang seperti tadi Kita ambil yang ini Nah misal segini Ini juga kita ambil yang segini Nah contoh oke Nah ini hasilnya seperti ini Nah yang kedua kita kalau misal mau memasukkan obyek ke suatu lingkaran atau kotak Itu bisa juga lewat tanah entah kanan ini Misal kita mau bikin ini dibikin bulat Nah ini caranya kita mau masukin ke obyek lingkaran Obyek ini mau masukin lingkaran Nah tinggal kita pencet obyeknya Pencet Control X Terus pencet lingkarannya Terus pilih Control CP Nah Seperti ini Tinggal kita group control G Nah Nah Jangan lupa contoh dengan transformasi unit Nah Seperti ini Nah Ini juga bisa buat obyek yang lain Nah misal ini Ini kan Bulat Nah kita bisa pakai yang lain Mau bintang atau yang lain juga bisa Misal kita pakai bintang Nah ini Tinggal masukin bintang Nah Seperti ini Atau segi lima atau kotak Semuanya terserah Caranya sama Nah Misal seperti ini Nah Kalau Kalau Kita Seperti ini Kita pencet obyeknya Kita control Hake Kita control CP Kita control CP Oke Nah Ini adanya posisinya di dalam Nah Nah Seperti itu Bisa juga kita pakai yang segitima Misal Yang ini Seperti 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 ini ini juga bisa buat garis-garis misal mau motong garis supaya masukin lingkaran juga bisa caranya seperti ini misal misal seperti ini ini garis-garis ini mau kita masukin ke lingkaran atau bikin lingkaran dalam garis caranya juga sama seperti itu nah kita bikin ini kita kontrol X P kita kontrol P nah hasilnya seperti ini kalau udah sini tinggal sesuai geser keperluan kita kalau enggak yang disimpan kalau mau simpen kita mau ke ekspor Photoshop atau gimana kan bisa buat itu kita ekspor pakai buat PDF misal kasih lama aja burung ini kita bisa simpen ini hasilnya seperti ini nah ini yang hasil tadi nah ini udah ada oh iya kalau bisa ini satu gambar kalau mau ekspor itu perfect biar kalau kita mau import ke aplikasi lain dia tidak gabung jangan digabungin kayak gini misal kayak gini nah ini kalau di ekspor itu jadinya ntar barengan sekali keluar itu satu peg dua gambar kalau bisa tiap satu gambar itu satu peg gini jadi kita butuhnya yang nomor satu nomor dua itu langsung kita pilih nomor satu nah bisa disimpen langsung kita ekspor ke Photoshop atau yang lain juga bisa biasanya itu kalau buat desain-desain rumah makan atau yang lain yang perlu gambar-gambar itu biasanya kayak modelnya kayak gini oke itu demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.